Ini saya lagi berdiam di dekat sungai Citarum Yang mana penghuni sungai ini adalah bangsa mahluk halus Berupa cacing Makanya sebagian menyebut itu masyarakat sini Raden Kalung Begitu kalau tidak salah Dia itu kecil sebesar cacing Tapi saat masuk ke air itu terdengar suaranya besar Kejukur terdengar itu keras Begitulah cerita rakyat disini Cerita masyarakat disini Dan memang keanehan di sungai ini tuh Pinggir-pinggirnya rumah-rumah disini tuh tidak terkena banjir Saat pasang juga Saat sungai Citarum ini banyak air tidak terkena banjir Nah itu uniknya tuh Daerah sini sampai sana kesana tuh Kemudian Ini tuh jadi melingkar tuh sungai ini Sungai ini tuh melingkar mengelilingi satu makam keramat Makam keramat yang mana dipindahkannya tuh oleh seorang sakti Oleh seorang sakti zaman dahulu Begitu Ya semoga manfaat motivasinya disini bahwa Kita dengan mempelajari cerita-cerita rakyat Atau cerita suatu masyarakat dahulu Kita bisa mengambil pelajaran yang berharga Kita bisa mengambil sesuatu kebijaksanaan Bisa mengambil suatu pelajaran Bisa mengambil suatu hikmah Bahwa ternyata begini ternyata Ada sesuatu Lain di luar Lahir kita tuh Ada sesuatu yang kita tidak nampak Sementara Yang lain mungkin pernah melihatnya Atau pernah mendengar langsung kejadiannya Sementara kita yang hidup di zaman sekarang ini Mungkin Agak sulit untuk menangkap dengan akal pikiran Tetapi saya percaya Saya percaya Dengan cerita-cerita dahulu Saya percaya Karena yang menyampaikannya pun Adalah seorang yang dipercaya Seorang yang dipercaya Dan seorang yang berilmu Begitu ya Terima kasih